selamat menikmati selanjutnya sekitar 1 minggu lebih 1 hari yang lalu Minyo baru aja melakukan treatment filler bibir tapi sebelum Minyo memulai video ini Minyo mau kasih disclaimer karena Minyo tau banget treatment filler, botox dan lain-lain Minyo gak melakukan botox by the way Minyo hanya melakukan filler treatment seperti ini adalah sesuatu yang masih tabu atau tidak semuanya setuju akan hal ini tapi untuk Minyo sendiri Minyo have nothing against it jadi buat temen-temen yang mungkin kurang suka dan gak expect Minyo melakukan treatment ini please feel free to exit the video silahkan close aja video ini I don't mind for you guys to not watch it Minyo gak masalah banget untuk kalian yang tidak nonton video ini dan video ini sebenernya hanya ditujukan kepada orang-orang yang mungkin penasaran dan juga ingin tau apa itu treatment filler sendiri dan hal-hal yang menyangkut filler so once again if you don't like this kind of video please 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 don't waste your time don't waste our time together me and you and whoever in this video to watch this video and say something's bad save yourself from unnecessary things alright? alright thank you so much anyway let's move on to the filler itself Minyo akan membahas arti filler atau injectable filler sendiri injectable filler is a soft tissue filler injected to the skin to help fill in facial wrinkles restoring a smoother appearance oke jadi filler ini adalah suatu treatment dimana ada suatu bahan yang diinjeksi ke dalam bibir untuk menangani masalah wrinkle kerutan dan juga memberikan bibir atau daerah yang dikasih filler itu semacam tekstur yang lebih lembut apa sih yang diinjeksi ke dalam bibirnya Minyo? Minyo memasukkan injeksi yang namanya Restylane jadi Restylane sendiri ini isinya adalah hyaluronic acid gitu semoga Minyo menyebutkannya secara baik dan benar ya namanya hyaluronic acid ini dan disini disebutkan bahwa hyaluronic acid itu adalah a natural sugar compound semacam gula cairan gula i don't know disini sih sugar compound setipe seperti itu jadi itu adalah yang diinjeksi ke dalam bibirnya Minyo dan untuk filler sendiri itu ada berbagai merek filler yang bisa dilakukan gitu adik yang Minyo pilih disini adalah Restylane setelah Minyo melakukan research yang emang cukup panjang kenapa sih Minyo pilih yang Restylane? jadi setelah Minyo baca-baca reviewnya Restylane adalah suatu apa ya namanya suatu merek atau suatu merek filler yang emang reviewnya bagus ya dia itu bakalan ngasih efek yang dimana itu bakalan ngasih efek yang halus melembabkan juga kayak gitu itu kata review-review dari semua orang gitu dan untuk bibir apalagi itu bagus banget untuk menggunakan yang namanya si Restylane tersebut nah filler sendiri bisa dilakukan di berbagai macam area badan kita gitu ya nggak cuma di bibir aja tapi bisa di hidung bisa di tulang pipi mungkin supaya kayak agak lebih I don't know probably you can do that I don't know lalu dagu yang emang sering banget dilakukan untuk apa ya bikin area dagu ini lebih lancip lalu smile lines kalau misalnya kalian senyum nih kayak Minyo disini Minyo punya smile lines ini garis senyum yang sangat-sangat dalam gitu jadi kalau misalnya Minyo nggak suka sama smile lines tersebut Minyo bisa isi filler supaya nggak terlalu kayak masuk ke dalam kayak gitu tapi kemarin sih Minyo jujurnya ditawarin kayaknya tapi Minyo menolak sih sebenarnya kayak I don't think I need that karena Minyo suka sama smile line-nya Minyo kayak it gives me character itself gitu kayak iya seperti itu dan sebelum Minyo lanjut membahas tentang filler ini Minyo akan nunjukin video video or photo before after-nya Minyo sebelum dan sesudah menggunakan filler seperti itu so here it goes before and after jadi untuk treatment ini sendiri Minyo melakukannya DO Clinic gitu video ini sama sekali tidak disponsor untuk filler ini sendiri Minyo beli dan membayar treatment ini jadi segala testimonial yang ada disini everything nggak ada yang terpengaruhi this like only my own opinion okay purely my own opinion harganya berapa Minyo pada saat itu membayar sebanyak 5 juta sekian lah 5 juta 200 atau 5 juta 300 kayak gitu untuk treatment filler sendiri dengan menggunakan 1 box Restylane gitu jadi teman-teman bisa menggunakan even sampai 2 atau 3 box kalau misalnya kalian membutuhkannya sekali gitu tapi kalau Minyo Minyo sendiri nggak ingin bibir Minyo terlalu yang terlalu yang besar jadi Minyo hanya membutuhkan 1 kotak aja yaitu 1 cc gitu 1 cc Restylane atau 1 cc Hyaluronic Acid sendiri seperti itu oke sebelum Minyo memutuskan apakah Minyo ingin melakukan treatment filler ini sendiri Minyo telah melakukan research yang bener-bener panjang banget almost 1 tahun oke 1 tahun Minyo berpikir kayak hmm bibir aku kurang oke nah intensive research nya sendiri Minyo melakukan research yang bener-bener itu sebanyak selama 6 bulan gitu 6 bulan Minyo kayak pengen tau nontonin video liatin foto-foto bentuk bibir dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan bibirnya Minyo karena Minyo bener-bener pengen melakukan sesuatu terhadap bibirnya Minyo seperti itu intinya karena jujur aja mungkin kalian tadi udah lihat di foto before nya bibirnya Minyo itu bener-bener tipis dan kalau dari samping itu rata banget kayak nah kalau misalnya kalian lihat disini ada tekstur bukan tekstur ya ada bentuknya gitu ada contouring yang emang oh Minyo punya bibir gitu tapi kalau sebelumnya Minyo sama sekali tidak punya karena emang bener-bener yang flat banget gitu jadi Minyo memang pengen untuk bikin kayak oh ada lekukannya gitu kalau dilihat diambil foto atau video dari samping jadi itulah kenapa juga Minyo pilih yang hanya 1 cc gitu loh Minyo gak pengen yang efek terlalu lebih juga gitu kayak I don't really need that gitu kan kayak Minyo sebenernya udah oke juga sih sama bentuknya sendiri tapi hanya kurang tekstur aja gitu kayak ada anti klimaksnya gitu loh seperti itu so research balik lagi ke research research Minyo melakukan intensif selama 6 bulan Minyo cari tahu dimana klinik yang oke gitu kan sampai akhirnya Minyo nonton videonya Sanliliu temen beauty vlogernya Minyo dia melakukan botox di o-klinik ini dan dia juga punya videonya akhirnya Minyo tanya berapa ini itu segala macem dan akhirnya Minyo pergi ke dokter yang sama yang menangani Sanliliu juga gitu namanya dokter Frendi jadi sebelum Minyo melakukan treatmentnya sendiri Minyo of course Minyo konsultasi dengan si dokternya Minyo pada saat itu sangat-sangat nyaman sama dokternya karena dokternya sendiri gak menjanjikan sesuatu hal yang tidak bisa dicapai kayak gitu dia bener-bener realistis gitu karena Minyo kan kasih foto-foto referensi bibir gitu kan Minyo pengen kayak gini fillernya ada dimana kayak apa yang Minyo inginkan gitu kan dan dia selalu nge-keep Minyo ke bumi itu yang Minyo bisa bilang jadi Minyo gak diawang-awang gitu pikirannya gitu kayak oh gue bisa bikin bibir bener-bener persis kayak Kylie Jenner atau kayak yang namanya si Lily Maymac itu itu adalah foto-foto yang jadi referensinya Minyo Minyo suka banget sama bibirnya si Lily Maymac tapi ada beberapa adjustment untuk bibirnya Minyo sendiri yang Minyo inginkan bener-bener gitu banget kayak gitu gimana ya tapi Minyo juga suka appearance bibir yang agak lebar gitu kayak bibirnya siapa ya oh Vinagracia gitu bibirnya kan agak-agak lebar gitu Minyo suka banget gitu jadi antara itu dua itu Minyo agak galau gitu kan kayak hmm I really wanna lips nice lips gitu kan but I don't make up choice gitu jadi Minyo bener-bener konsul banget sama si dokter ini adalah sekitar 20 menit 20 menitan lebih 20 menitan lebih Minyo konsultasi sama dia menceritakan dia kasih tau kayak gimana dan Minyo ngasih tau juga ada Minyo bahwa Minyo bahwa Minyo punya kondisi kulit yang namanya Ehler dan Low Syndrome yaitu kondisi kulit dimana Minyo menjadi manusia karet Minyo punya videonya juga mengenai itu semua videonya yang Minyo sebutkan di sini kalian bisa klik i di sebelah sini atau lihat di link description box di bawah seperti itu kalian bisa lihat videonya gitu karena Minyo punya apa namanya kondisi kulit seperti itu jadi kan Minyo tidak seperti manusia normal yang bisa langsung just just selesai selesai aja gitu kan so dia menyarankan satu tipe cara yang emang em apa ya probably cocok sama Minyo pada saat itu dia ngomong gitu dan of course kalau Minyo misalnya Minyo bisa bilang sekarang itu adalah treatment yang cocok sama Minyo gitu karena dia menggunakan teknik jarum tumpul gitu jadi dia hanya membuat bukan bolongan ya kayak dia hanya menyuntikkan dari tiga poin karena waktu itu kalau misalnya kalian lihat video Minyo sebelumnya Minyo update bahwa Minyo di sini itu ada semacam gigit bukan gigitan ya kayak ada bulat bulu gitu Minyo punya ada ke plek gitu jadi agak bengkak terus Minyo garok jadi agak luka gitu kan jadi dia nggak bisa menyuntikkan dari area sini gitu hanya satu titikan aja jadi dia butuh bikin dua titik di sebelah kirinya Minyo kirinya Minyo sini dia bikin dua titik yang agak atas sama agak bawah untuk bibir atas satu untuk bibir bawah satu gitu sedangkan yang ini dia hanya butuh bikin satu titik saja gitu kan satu titik tak gitu dia masukin lewat sini gitu si jarumnya jadi dia memasukkan jarum tumpu tersebut dari titik-titik tersebut dan menaruh si filler tersebut di tempat yang diinginkan sama Minyo karena pada saat waktu konsul akhirnya Minyo memutuskan bahwa Minyo pengen ada dua dua cushion dua bantalan di bibirnya Minyo di bagian bawah gitu kan itu yang Minyo inginkan di bawah sini Minyo pengen ada dua jadi ada sedikit belahan gitu belahan yang bikin bibir Minyo masih terlihat natural kayak gitu nih nih nah kelihatan nih oke disininya bikin bantalan dua biji ho ho gitu lalu yang di atasnya of course karena bibir atasnya Minyo sangat-sangat tipis jadi sebenernya si filler tersebut lebih banyak ditaruh di bibir atasnya Minyo gitu tapi karena bibir Minyo terlalu tipis di bagian atas jadi kelihatannya malah yang masih ini yang unggul ya gak sih karena terlalu tipis jujur tapi ini udah bener-bener oke banget udah kayak lumayan banget jadi untuk bibir atasnya sendiri dia menaruh si Restylane atau Hyaluronic Acid tersebut dia menyentikannya di daerah sini dan dia bikin Minyo specially request Minyo pengen bikin ada bola dong bukan bola ya kayak semacam taro juga di titik yang ini dua ini karena Minyo bener-bener punya bibir yang rata gitu gak ada garisnya kayak ngeek gitu kayak gunung gunungnya satu kan kalau manusia lain kan punya gunung dua gitu gini jadi Minyo pengen punya dua gunung tersebut gitu jadi bikin satu bikin satu jadi ada cup-nya gitu ada cupids-nya gitu seperti itu itu adalah filler oh ya satu lagi sama di sebelah sini pinggir sebelah sini dan pinggir sebelah sini seperti itu oke oke nah apakah sakit Minyo? well karena teknik yang digunakan adalah teknik jarum tumpul perasaannya Minyo sendiri itu sakitnya kalau misalnya dari skala 1 sampai 10 so far kayak kebanyakan waktu itu hanya 5 gitu ya kayak gitu loh kayak biasa aja gitu tapi ada beberapa kali hanya ada beberapa kali dimana kayak dia mungkin menembus menembus apa itu namanya kayak ada wall-nya lah kita bisa istilah manusia biasanya malah yang bukan istilah dokter gitu ya ada dindingnya sendiri dindingnya harus ditembus nah itu lumayan sakit gitu itu probably Minyo bisa bilang 8 atau 9 gitu karena dia nusuknya pakai jarum tumpul gitu kalau misalnya dia jarum-jarum biasa kan kayak gampang ya ngek gitu kan tapi karena Minyo menggunakan jarum tumpul kalau sakitnya itu 8 atau 9 gitu probably gak gak semua orang melakukan cara yang sama seperti Minyo dan probably sakitnya juga gak akan segitu sakitnya temen-temennya Minyo juga telah melakukan itu kayak mereka kayak i'm fine gitu seperti itu dan unggulnya dari cara yang Minyo gunakan yaitu si jarum tubuh tersebut Minyo sama sekali tidak mengalami yang namanya bruising atau lebam-lebam karena hanya bikin 3 titik dan sama sekali Minyo gak gak ada biru-birunya lah pokoknya mah sedangkan kayak video-video review dari orang-orang lain gitu Minyo lihat mereka tuh bibirnya tuh gak biru-biru sana-sini gitu sedangkan kalau Minyo no i don't have it at all even sampai hari ini Minyo gak mengalami yang namanya bruising kalau misalnya kalian nontonin instastory-nya Minyo which is ini instagramnya Minyo follow that kalau misalnya kalian lihat even hari Senin setelah itu atau hari Selasa setelah itu pun Minyo langsung nge-post foto gitu karena Minyo tinggal pakai lipstick sedikit di bagian tengah biar ada warnanya lalu ya it's nothing nothing kayak gak ada lebam-lebam sama sekali gitu tapi ya kekurangannya itu akan jauh lebih sakit tapi sama sekali tidak ada bruising gitu loh sama sekali gak ada lebam yang harus ditutupin atau lebam yang harus kayak menghilang sendiri gitu gak ada lebam biru gak ada even titik bolongan jarumnya pun gak kelihatan oke sebenarnya itu gak kelihatan gak gak seperti yang kalian pikirkan gitu karena jarum tumpul oh bakal bolong itu bibirnya gak ada tuh kayak oke tak coba ya Minyo Minyo zoom in disini disini dokternya bikin dua titik can you see palingan ini kan bekas yang apa namanya ulet bulu itu kan kalian yang lihat yang ini dia bikinnya disini apa kalo gak salah apa disini emang can you even see that no dan disini ada satu can you see there's nothing oke so ya sama sekali gak ada bolongan yang even terlihat seperti itu agak sakit aja dikit gitu which is for me karena Minyo telah mengalami dan merasakan pahitnya dunia ini dan apa itu sakitnya dunia ini i'm fine i'm holding up dude yeah so i'm good i'm good bitches yeah efeknya setelah itu kayak gimana Minyo gitu kan karena Minyo gak ada lebam dan lain-lain ada efek yang lain gak gitu ya i don't feel anything at all gitu kan karena sebelum si treatmentnya tersebut Minyo dikasih anastasi Minyo bilangnya anastasi lokal jadi kayak dibahalin dulu lah bibirnya gitu jadi apa ya agak linu sedikit aja pas jarumnya masuk tapi other than that i don't feel anything hanya pas menembusnya aja yang sakit which is sekali dua kali kayak gitu kalo misalnya kalian linuan orangnya kalian akan merasakan bahwa ada jarum yang masuk-masuk gitu karena kan itu baal kayak keras kayak ada aja yang gitu yang masuk kayak tugging gitu loh kayak ngek 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 gitu tapi kalo misalnya kalian gak linuan i think you're okay you're gonna be okay with that i'm sure tadi Minyo sebut Minyo gak ada bruising tapi Minyo memang mengalami pembeng pembengkakan jadi hanya satu malam aja which is 24 jam bibirnya Minyo itu bengkak jadi kayak gitu okay kayak gini itu bengkaknya itu hanya saat 24 jam aja setelah 24 jam it gone down gak tau kenapa kayak badannya Minyo tuh kayak cepet banget gitu untuk healingnya gitu kayak it's that fast gitu tapi ada beberapa orang yang sampai 2 atau 3 hari gitu normalnya sih kalo Minyo kayak terlalu cepet ya Minyo hanya 24 jam I'm good mungkin pertanyaan lainnya yang bakalan muncul juga Minyo apa rasanya sekarang pas bibir Minyo udah kayak di filler gitu I don't feel like and having kayak Minyo gak merasakan perbedaan yang segitu gedenya gitu walaupun Minyo merasa ada filler disini kalo Minyo melakukan kayak kayak gitu Minyo merasakan kayak ada grenjil-grenjil gitu ya of course lah kalian menyuntikkan sesuatu ke bibir kalian ada sesuatu di bibir kalian kayak gitu kayak ada aja gitu kayak gitu tuh ada ada tekstur oke Minyo bisa bilang itu adalah yang terdekat yang Minyo bisa bilang ada teksturnya gitu ada sesuatu di bibir kalian tapi apakah mengganggu apakah tidak nope sama sekali gak mengganggu karena juga Minyo udah terbiasa gitu jadi butuh waktu sih untuk terbiasa karena pada saat hari pertama karena Minyo agak-agak terganggu atau mungkin gak itu juga gara-gara si ada pembengkakan tersebut gitu kan kayak agak bengkak bibirnya kayak bunuh banget gitu even bibirnya Minyo kayak harus pas ngomong tuh kayak aduh even pas Minyo minum itu Minyo slober gitu kayak kemana-mana gitu air keluar dari si bi kayak gitu karena itu hari pertama doang ya kayak Minyo gak ngerasain bibir karena mungkin bukan bius Anastasinya tuh masih bikin bibir Minyo ngebeku gitu kan kayak Minyo gak ngerasain bahwa ada air dan Minyo lagi minum gitu kayak you gotta look like a fool and be a fool for 24 hours I can guarantee that gitu ya ada juga yang nanyain ke Minyo apakah Minyo juga melakukan veneer gitu no Minyo sama sekali gak melakukan veneer gitu kalau misalnya Minyo melakukan veneer ini gigi Minyo yang bolong ini itu udah aman tuh udah kayak taken care of gitu probably kemungkinan karena Minyo melakukan filler jadi kayak pas Minyo senyum itu kayak agak lebih naik jadi kelihatannya kayak Minyo pake veneer gitu which is killing two birds with one stone baby kayak Minyo kelihatannya pake veneer padahal enggak gitu kayak katanya bibirnya giginya tuh kayak kayak agak lebih bunny lagi of course karena kayak lebih kelihatan lah lebih terekspos pas Minyo senyum atau kayak tuh kayak gitu jadi ya pantangan-pantangan apa aja sih kalau misalnya kita melakukan filler yang tidak hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh kitanya sendiri gitu ya ya itu tidak boleh merokok bikin si filler tersebut cepet kempesnya gitu bahkan kayak gitu gitu yang harusnya which is tahan 6 bulan probably hanya akan tahan sebulan-dua bulan atau probably kalau misalnya oke banget ya 3 bulan kayak gitu ini katanya janjinya sih 6 bulan we'll see we'll see oke karena Minyo lihat video bahwa filler atau restilin tersebut kalau misalnya kalian belum pernah melakukan filler atau restilin tersebut hanya akan tahan probably even 1 atau 2 bulan aja gitu karena dari badannya kita sendiri itu sangat cepat nge-breakdownnya gitu kalau misalnya baru pertama kali tapi kalau misalnya sudah melakukan berkali-kali badannya kita pun udah agak imun jadi tahannya tuh bakalan lebih lama itu yang Minyo pernah pelajari sebelumnya seperti itu we'll just see I don't know how it goes or whatever gitu ya kayak kita lihat aja apakah ini sebulan dua bulan atau tiga bulan gitu karena ini kan jujurnya baru seminggu lewat satu hari gitu so it's still alright gitu aku nggak boleh oh makan makanan yang terlalu panas probably seperti hot pot gitu atau soup yang panas atau bubur yang panas atau indomie yang panas gitu yang panas banget gitu kenapa nggak boleh karena si bibirnya kita takutnya terbakar gitu dan pantangan lain main untuk si filler ini adalah jangan sering-sering dimainin sih katanya kalau misalnya orang yang gelian sama tangan sendiri gitu kayak suka dimainin itu juga nggak boleh ya kalian tidak boleh terlalu banyak makan protein I'm having a hard time man because I like hard protein gitu Minyo suka banget sama yang namanya daging merah gitu steak gitu yakiniku gitu kan kayak beef yes beef kalau misalnya kalian pecinta daging ya dikurang-kurangin boleh makan ngerti nggak sih kayak you're okay kalau misalnya kalian makan dalam porsinya gitu I'm having a hard time because I gorge oke Minyo makan daging tuh bener-bener nggak pakai otak gitu kayak lalu yang nggak boleh juga adalah seafood oke kalau Minyo sendiri Minyo benci apa namanya seafood bau ikan Minyo nggak suka gitu kecuali sushi atau sashimi yang baunya tuh kayak almost like nothing gitu itu oke gitu tapi kalau misalnya kalian pecinta seafood well you're gonna have a hard time on dealing with that gitu loh seafood itu it's a big no-no katanya ya apakah Minyo harus melakukan check up atau apa atau ini atau itu Minyo diminta untuk datang untuk semacam touch up di waktu 2 minggu setelah treatment tersebut pada saat sih emang si fillernya udah mateng lah atau nge-set banget gitu katanya setelah 2 minggu Minyo disuruh datang lagi untuk touch up seperti itu atau apakah Minyo suka sama bentuknya ukurannya dan lain-lain sebagainya tapi kalau misalnya Minyo udah oke fine it's just an option untuk touch up seperti itu nggak harus-harus banget gitu kalau misalnya Minyo suka sama udah-udah suka sama si hasilnya Minyo nggak perlu datang lagi tapi kalau misalnya Minyo pengen melakukan alterasi terhadap bibirnya Minyo then I have to go back there dan kalau misalnya kalian minat untuk melakukan filler ini sendiri kalian bener-bener harus melakukan satu research seperti Minyo research yang banyak gitu ya liatin bentuk bibir yang kalian suka apakah kayak gimana treatmentnya kayak video-video kayak gini gitu kan banyak ya udah banyak orang yang bikin jadi kalian harus bener-bener matengin banget pengetahuannya kalian tentang filler ini sendiri gitu kalau misalnya kalian belum mateng kayak oh so tau kayak oh gue pengen bibirnya tebel gitu aja kayak datang kesana klinik dok gue pengen bibirnya tebel gitu please don't please go home please just go home don't waste your time gitu karena takutnya ekspektasinya kalian itu tidak setinggi itu atau kalian gak cocok sama si filler itu sendiri gitu dan juga jangan lupa untuk bener-bener mateng-mateng konsultasi sama dokternya kalau kalian butuh sejam untuk bisa meyakinkan kalian lakukan sejam tersebut seperti itu kalau untuk Minyo sendiri karena Minyo udah melakukan research yang banyak jadi hal-hal almost harus hal-hal yang dikasih tau si dokter ini kayak semacam restilin itu apa ini itu segala macem itu Minyo sudah tau sebelumnya seperti itu dan apakah efeknya atau enggak kalau misalnya kalian punya penyakit khusus atau bawaan dari lahir yang khusus sindrom khusus yang kalian punya di badan kalian kalian juga harus kasih tau itu ke dokter seperti itu lebih baik better safe than sorry juga jangan lupa budgetingnya gitu apakah kalian sanggup menyanggupi budget tersebut ataukah tidak kalau menurut Minyo sendiri budgetnya kalian seperti yang Minyo bilang di video ini Minyo bilang 5 juta eh 5 sekian juta kalian jangan matok 5 sekian juta tersebut just in case you need 2 boxes of restilin atau 2 box atau kalian butuh 6 melakukan yang jarum tumpu tersebut karena jarum tumpu tersebut itu ada extra charge nya lagi kayak gitu kalian kalau bisa Minyo saranin sih di double in gitu loh dari harga yang dikasih lah misalnya kayak 1 box restilin kan biasanya yang dipasang di priceless klinik-klinik gitu kan kayak pastinya hanya 1 cc atau 1 box aja 1 paket aja siapa tau kalian butuh 2 paket who knows gitu loh gak mau kan kalian kalau misalnya keluar dengan bibir yang hanya setengah jadi gitu kan kayak you're gonna go crazy man hey gitu kayak gitu jadi kalian sebisa mungkin ngedouble in budgetnya kalian far alhamdulillahnya gak cuman keluarganya Minyo doang tapi juga follower-followernya Minyo juga bilang bahwa oh kelihatannya natural ya kayak that's good kayak it's filler but like what gitu loh itu adalah ekspektasinya Minyo gitu kayak mereka bilang kayak it's looking so much butter gitu alright jadi sekian video tentang filler bibir ini terimakasih banyak udah nonton and kalau misalnya Minyo belum nge-cover pertanyaan yang mungkin kalian punya di otaknya kalian silahkan tulis di comment box di bawah dan juga jangan lupa untuk cek komennya gitu kadang-kadang ada komentar-komentar yang repetitif seperti itu yang Minyo udah baca eh yang udah Minyo jawab ada lagi pertanyaan yang sama gitu kadang-kadang kadang-kadang most of the time most of the time pertanyaan-pertanyaan yang sama Minyo hanya bales sekali aja jadi silahkan dibaca dulu sebelum bertanya alright then sekian video dari Minyo if you like this kind of video hit the thumbs up and also subscribe to my channel and don't forget to also follow me on another social media under at Minyo33 alright then and I'll see you guys later bye